Intro Hai teman-teman Koreanzone Kali ini kita kembali dengan berita terbaru dari dunia K-pop Yang pertama, penggamar BLACKPINK Menuntut permintaan maaf dari TC Candler Karena dianggap tidak menghormati Jisoo The 100th Most Beautiful Face of 2020 Jisoo BLACKPINK Terpilih sebagai salah satu selebritas tercantik di dunia Dalam jajak pendapat TC Clender tahun ini Tetapi penggemar tidak senang Dengan cara perusahaan mengumumkan peringkatnya TC Candler Baru-baru ini mengungkapkan hasil pemungutan suara Untuk peringkat 100 wajah tercantik tahun 2020 Dan Jisoo masuk dalam daftar di posisi ke-50 Tahun ini menandai kali kedua Jisoo membuat peringkat Dan itu adalah posisi tertingginya hingga saat ini Namun, sementara penggemar sangat antusias Untuk melihat kecantikan visual utama Mendapatkan pengakuan Cara TC Clender mengumumkan peringkat Jisoo Membuat penggemar BLACKPINK marah Setiap selebritas di daftar Menerima teks khusus dari TC Clender Masing-masing disesuaikan dengan bintangnya sendiri Teks Jisoo dimulai dengan awal yang baik Untuk menggambarkan dirinya sebagai penyanyi Penari model yang berusia 25 tahun Meskipun tampaknya mereka lupa menambahkan aktris Namun, bagian akit dari caption tampak Tidak disenangi oleh penggemar Dengan tulisan Bahasa Inggrisnya sangat disayangkan Caption yang berasal dari BLACKPINK SUMMER DIARY 2019 Dalam klip Hawaii Dimana Jisoo mempelajari Frasa bahasa Inggris dari Rose Sayang sekali Jisoo kemudian dengan cerdik dan kocak Menggunakan frasa tersebut Kemudian di klip ketika Lisa Salah mengucapkan pangsit Mengatakan kepadanya Bahasa Inggris Anda sangat disayangkan Jisoo kemudian memberitahu penggemar Bahwa sayang sekali Menjadi frasa bahasa Inggris favoritnya Namun, meskipun asalnya jelas Blink mengatakan cara TC Candler Menggunakan kutipan itu Benar-benar tidak sesuai Kalimat bahasa Inggris favorit Jisoo adalah Sayang sekali Bukan bahasa Inggrisnya sayang sekali Artinya tidak sama Apakah Anda tidak mengerti Kami tidak dapat menerima Bahwa itu hanya lelucon Hormati Jisoo Hashtag Apologize to Jisoo TC Candler Tulis seorang fans Karena Jisoo adalah Satu-satunya anggota BLACKPINK Yang belum fasih berbahasa Inggris Kemampuan bahasanya Sering diejak atau dikritik Oleh pihak luar fandom Banyak Blink mengatakan Text PC Candler Hanyalah contoh lain Dari ketidakhormatan yang sama Yang lain mempertanyakan Mengapa captionnya Akan dikaitkan Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya Padahal dia memiliki Lebih banyak hal untuk dikatakan Jisoo adalah penyanyi Penulis lagu Penari Aktris Model Dan lain-lain Dan Anda memutuskan Untuk memberikan penjelasan Tentang bahasa Inggris Apa menurutmu ini lucu Bahasa Inggrisnya Baik-baik saja Jangan pernah membicarakannya lagi Tulis Blink Fans Segera mulai meminta TC Candler Untuk meminta maaf Kepada Jisoo Namun Perusahaan Mengambil sikap yang berbeda Tak lama setelah Keributan dimulai TC Candler Turun ke Twitter Dan mengakhiri diskusi Bersih keras Bahwa teks Jisoo Adalah leluconnya sendiri Jika Anda tidak mengerti Bahwa baris Jisoo Adalah lelucon dia sendiri Maka saya tidak tahu Harus berkata apa Kami mencintai Jisoo Dan dia akan menyukai lelucon itu Akhir dari diskusi Tulis TC Candler Tidak mengherankan Sebagian besar penggemar Sama sekali tidak senang Dengan tanggapan TC Candler Mencap mereka Tidak tahu malu Dan bahkan menghubungi Platform media sosial Untuk menanggapi komentar tersebut Dan menghapus verifikasi perusahaan Fans lain menulis Orang bisa salah memahami kalimat tersebut Mengapa Anda tidak memilih Kata-kata yang tidak senofobia Jika Anda tidak dapat meminta maaf Setidaknya hapus deskripsi Itu membuat Anda terlihat Lebih tidak profesional Hormati Jisoo Hashtag apologize to Jisoo TC Candler Tulis fans Sampai saat ini TC Candler belum mengatakan Lebih banyak tentang masalah ini Tetapi Blink terus menggunakan Hashtag Apologize to Jisoo TC Candler Di Twitter Untuk mengungkapkan Rasa frustasi mereka Dan menekan perusahaan Untuk meminta maaf Yang sebenarnya Yang kedua Penggemar K-pop menjadi marah Atas perilaku penguntit reporter Dalam video kencar rumah Taeyeon Dan Raffi Menyusul pengungkapan eksklusif Joy News Tentang Girls Generation Taeyeon Dan Fix Raffi Yang diduga memiliki hubungan romantis Yang kini disangkal oleh Kedua belah pihak Reporter Lee Yeji Melalui saluran Youtubenya Simply Reporter Lee Dan merilis video Berdurasi 4 menit penuh Berjudul Taeyeon Love Raffi Tonight Three Days Home Beat Video Dan dalam salah satu adegan Dia dengan bangga Menyebutkan bahwa Tim ship Lee Reporter Lee Merekam setiap itu masuk Setelah keamanan Menjadi lebih parah Di kompleks perumahan Taeyeon Karena video tersebut Terus mendapatkan Lebih dari 570 ribu penayangan Penggemar K-pop Menjadi sangat marah Dengan reporter dan timnya Apa yang telah dilakukan Reporter Lee kepada Taeyeon dan Raffi Harus dianggap sebagai kejahatan Ini adalah pelanggaran privasi Menguntir dan secara ilegal Merekam kedua idola tersebut Hanya untuk menulis video Dengan dendam di internet Karena mereka menyangkal Apa yang dia ungkapkan Sebagai dugaan kebenaran Hal terburuk Dia bahkan tidak tahu Apa yang telah dia lakukan Atau bagaimana hal itu Menjujikan dan melecehkan Tulis penggemar K-pop Banyak yang menunjukkan Bahwa tindakan reporter Lee Tidak berbeda dengan Perlilaku penguntir Dan pelanggaran terang-terangan Terhadap privasi Taeyeon dan Raffi Fans menulis Gunakan energi Yang Anda miliki Untuk mengikuti Para idola Untuk menulis Lebih banyak tulisan yang jujur Reporter Lee Apa yang salah denganmu? Apakah ini alasan Anda Menjadi reporter? Ini membuatku merinding Tulis fans Beberapa situs berita Hiburan Korea yang lebih besar Seperti All My News Dan Export News Juga berbicara Tentang bagaimana Liputan khusus ini Telah melewati batas Dan mengkritiknya Reporter Lee Tidak melakukan yang terbaik Untuk menjadi jurnalis sejati Dia mempraktikan Jurnalisme murahan Dispatch telah membuat Tradisi untuk mengungkapkan Skandal gencan selebriti Setiap hari tahun baru Karena itu Beberapa pers Telah dengan serius Menyalahgunakan hak publik Untuk mengetahui Sebagai alasan Yang tidak tepat Untuk melanjutkan Metode pelaporan mereka Yang tidak masuk akal Jadi ya Mungkin inilah saatnya Untuk berubah Tulis All My News Reporter Kim Jong Song Setelah menyangkal rumor kencan Raffi membatalkan jadwalnya Kemungkinan untuk menghindari Desas-desus lagi Sementara Theon Membagikan peringatan halus Di media sosialnya Yang ketiga Suga BTS mengadakan Siaran V-Life Pada 28 Desember Dimana dia berbicara Dengan proses rehabilitasi Setelah operasi Memberitahu penggemar Tentang kondisinya saat ini Dia berbagi Saya belum bisa mengangkat Tangan saya 90 derajat Rasanya seperti Bukan lenganku Seperti lengan bayi Karena tidak bergerak Dengan baik Itu sedikit sakit Dia juga berkata Saya dengar Itu akan memakan waktu Sekitar 6 bulan Untuk pulih Suga kemudian Menjelaskan lebih lanjut Tentang proses pemulihannya Dia berkata Saya terus menerima Perawatan rehabilitasi Saya melakukan Berbagai latihan Yang ada dalam Jangkauan gerak saya Meskipun menjadi Lebih baik Ini proses yang lambat Akibatnya Saya merasa Agak tidak sabar Tetapi saya membuat Kemajuan yang konsisten Karena saya Tidak menghadiri klinik Yang memaksa saya Untuk meningkatkan Jangkauan gerak saya Saya hanya menggunakan Bahu saya dalam Jangkauan yang dapat Saya gunakan Dia kemudian berbagi Pemikirannya tentang Apakah dia akan dapat Menghadiri konser Akhir tahun Bikit Labels Karena pemulihan saya Berjalan dengan baik Saya mungkin akan hadir Ungkapnya Dia melanjutkan Saya tidak akan bisa Melakukan pertunjukan menari Kata Suga Dia berbagi Bahwa dia pikir Dia akan mengambil Bagian dalam hal lain Dia juga menyatakan Saya tidak akan bisa Memegah mikrofon Dengan tangan kiri saya Karena ini bahkan Belum 2 bulan Sejak saya operasi Bikit Entertainment Kemudian mengonfirmasi Ke outlet Newsend Bahwa Suga akan Berpartisipasi dalam konser Sambil mengikuti saran dokter Dengan tidak melakukan Kirografi Dan pertunjukan dance Yang intens Suga meyakinkan Penggemar bahwa Konser akan dilanjutkan Dengan hati-hati Di tengah pandemi Yang sedang berlangsung Saat dia menjelaskan Anda mungkin Mengkhawatirkan hal ini Tetapi mereka Mengambil tindakan Penjagaan penyeluruh Bukan hanya kami Tetapi para staff Juga harus tetap sehat Karena banyak arti Setelah bergabung dengan kami tahun ini Dan artis lain juga akan hadir Acara ini akan berjalan Dengan sangat hati-hati Jadi jangan terlalu khawatir Suga menutup dengan Menyampaikan keinginannya Yang sungguh-sungguh Saat dia berkata Karena ini tahun baru Kami harus memiliki Awal yang baru Tetapi ini tidak terasa Seperti akhir tahun Atau awal tahun Saya berharap Situasinya akan membaik Secepat mungkin Jadi bagaimana menurut kalian Tentang ini Beri komentar di bawah Klik subscribe Like share Dan klik lonceng Mari kita sama-sama Menjadikan channel ini Berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi